Intro Hai, balik lagi di Idodax Akademi bareng Yosey. Kamu pengguna mode Pro atau Lite nih? Buat kamu yang pakai mode Lite, tapi mau mulai coba jual dan beli pakai mode Pro, pas banget nih. Karena kali ini Yosey mau jelasin cara beli dan jual pakai mode yang namanya aja bikin kamu kelihatan jago trading. Mode Pro ini juga cocok sama kamu yang udah terbiasa sama tampilan Idodax yang fiturnya lengkap. Ada grafik dan berbagai indikator yang bisa kamu atur sesuai dengan kebutuhan kamu. Di mode Pro ini kamu punya dua pilihan metode order, yaitu Limit Order dan Market Order. Limit Order atau sebutan lainnya Market Maker adalah metode order yang bisa kamu pakai sebagai trader buat nentuin harga yang kamu mau pas beli atau jual aset kripto. Di metode Limit Order, penjualan atau pembelian yang kamu mau nggak bisa langsung tereksekusi dan akan masuk ke dalam order book. Transaksi hanya akan tereksekusi kalau pasar udah capai harga yang kamu tentuin. Keuntungannya kalau pakai Limit Order, kamu bisa beli di harga yang lebih rendah atau jual di harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat itu. Kamu juga nggak dikenain biaya transaksi atau trading fee loh. Buat metode satu lagi yaitu Market Order atau yang disebut juga Market Taker. Kamu sebagai trader bisa beli atau jual aset kripto di harga real time yang tersedia di pasar saat itu. Market Order cocok buat kamu yang mau praktis karena order langsung tereksekusi. Cuma kamu perlu ingat nih, kamu akan dikenakan biaya transaksi atau trading fee sebesar 0,3% dan teks atau pajak sebesar 0,21% buat Market IDR. Sedangkan buat Market USDT yang termasuk ke dalam transaksi tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya yang disebut juga Swap. Kamu akan dikenain biaya transaksi atau trading fee sebesar 0,3% dan teks atau pajak sebesar 0,42%. Kalau gitu, langsung aja. Ini cara beli aset kripto dengan Mode Pro. Pertama, buka aplikasi Indodax. Pilih Mode Pro, terus klik Market. Kedua, pilih aset kripto. Cari aset kripto yang kamu mau. Pakai tombol pencarian yang ada di pojok kanan atas aplikasi. Misalnya, kamu mau beli aset kripto Bitcoin. Ketik Bitcoin di kolom pencarian atau klik aset kriptonya kalau udah muncul di tampilan. Kalau udah, pilih aset kriptonya, klik Beli. Terus, pilih metode order pembelian sesuai sama kebutuhan kamu. Kalau kamu mau pakai metode limit order buat beli aset kripto, pilih Limit Order. Terus, isi kolom harga batas Bitcoin yang sesuai dengan analisis trading kamu. Masukkan jumlah rupiah yang mau dibeli dan secara otomatis akan muncul estimasi jumlah Bitcoin yang akan kamu terima. Ada juga fitur slider percentage yang bisa kamu pakai buat pilih persentase pembelian Bitcoin dari total saldo rupiah yang kamu punya di wallet Indodax. Nah, kalau semua kolom udah terisi, klik Beli. Kalau notifikasi pembelian berhasil udah muncul, berarti permintaan pembelian kamu udah masuk ke order book. Pembelian kamu akan tereksekusi kalau harga beli udah sesuai sama yang kamu tentuin. Gak cuman limit order, kamu juga bisa beli aset kripto pakai metode market order atau instan. Gini nih caranya. Pertama, isi nominal total rupiah dari aset kripto yang mau kamu beli atau total Bitcoin yang mau kamu beli. Terus, sistem secara otomatis akan hitung perkiraan jumlah Bitcoin yang akan kamu dapat. Kalau semua udah terisi, klik Beli. Transaksi pembelian kamu berhasil kalau notifikasi pembelian berhasil udah muncul. Gimana? Lengkapnya fitur di mode pro permudah kamu buat ngatur pembelian aset kripto sesuai sama kebutuhan kamu, kan? Nah, kalau kamu udah analisis pasar dan udah yakin buat jual, ini caranya buat jual aset kripto di mode pro. Pertama, buka aplikasi Idodax, pilih mode pro, terus klik Market. Kedua, pilih aset kripto yang mau kamu jual. Misalnya nih, kamu mau jual aset kripto Bitcoin, pilih aset kripto Bitcoin, terus klik Jual. Kalau kamu pakai metode limit order buat jual aset kripto, pilih limit order, terus isi kolom harga batas Bitcoin yang sesuai sama analisis trading kamu. Masukkan jumlah rupiah yang kamu mau dari penjualan aset kripto Bitcoin dan sistem akan secara otomatis menghitung perkiraan jumlah Bitcoin yang akan dijual. Pilih persentase di fitur slider percentage buat permudah kamu sesuaiin penjualan Bitcoin dari total akumulasi saldo Bitcoin yang kamu punya. Kalau semua kolom udah terisi, klik Jual. Permintaan penjualan kamu akan masuk ke dalam order book kalau notifikasi penjualan berhasil udah muncul. Penjualan kamu baru tereksekusi kalau harga jual udah sesuai sama yang kamu tentuin. Kamu juga bisa jual aset kripto pakai metode market order atau instan lho. Caranya gini, pertama masukkan jumlah rupiah yang kamu mau dari penjualan aset kripto Bitcoin. Terus secara otomatis sistem akan hitung perkiraan jumlah Bitcoin yang akan dijual. Kalau semua udah terisi, klik Jual. Penjualan kamu berhasil kalau notifikasi penjualan berhasil, udah muncul di aplikasi. Nah, itu tadi cara beli dan jual aset kripto di Indodax pakai mode Pro. Fitur yang lengkap di mode Pro pastinya permudah kamu buat sesuaiin kebutuhan kamu pas trading. Download Indodax biar jadi sefrekuensi buat raih aset masa depan. Jangan lupa buat subscribe channel Indodax dan share video ini. Gabung juga ke grup telegram di at Indodax Room. Thanks for watching and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax